Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabi salli ala muntas lima Robi srohli salleri Wayasiri amri Wahlu lu'udjatam milisani Yafqohu qali amabad Saudara-saudaraku Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini Dari Ramadan-Romaddon Yang sudah kita lewati Semoga sudah mendapatkan Semua keberkahan-keberkahan Yang Allah obral Yang Allah Limpahkan ya Untuk semua makhluknya dunia kabung ini Pada kali ini Yang ingin kita Bincangkan adalah Kaitan Ramadan Dengan harmonisasi Keluarga Ini sangat berkaitan erat ya Dengan kondisi Anggota keluarga Kalau Keluarga itu masih Memiliki Anak-anak yang Mungkin usia-usia SD SMP Sampai SMP ya Tentu beda gitu ya Kondisinya Tapi yang Pastinya Persiapan itu penting Persiapan Harmonisasi keluarga di bulan Ramadan Yang pertama Adalah Perencanaan bersama keluarga Ya Perencanaan bersama keluarga Target Tadi ya Sesuai Sesuaikan dengan anggota keluarganya Yang kedua Menghias Ya Menghias rumah Membersihkan rumah Bersama-sama Karena akan menyambut tamu agung Kalau sudah lewat Termagonnya belum dihias Gimana ya Gak apa-apa Saudara-saudaraku Kalau masih kita punya Anak kecil Itu penting untuk Suasana Mereka ya Karena anak-anak kecil itu Belum Belum bisa merasakan Kebahagiaan Yang dirasakan oleh Orang dewasa Dalam Menyikapi bulan Ramadan Sehingga dia butuh Bukti Nyata Gitu Jadi ketika rumahnya Beda Suasananya Dari Dari kondisi fisik Rumah ya Dihias Ya Dengan hiasan-hiasan yang Tidak harus mewah ya Tentu dia merasakan Oh Ramadan itu Seperti ini Ya Sesuatu yang Spesial Gitu ya Itu ya Tadi pertama Perencanaan bersama Dengan target-target Bersama keluarga Yang kedua Perencanaan fisik Bisa juga Seperti pengalaman saya Dulu ya Dengan anak saya Masih kecil Kami buat menu Menu Ta'jil Sepuluh jenis Menu ta'jil Nah gitu ya Ada kebersamaan disitu Atau Reward Untuk yang Hatam Quran Dan seterusnya Nah itu Perencanaan Sangat penting Agar Kita Orang Sebagai orang tua Dan bersama Anggota keluarga Sepenuhnya Ya Pasabikul khairat Berlomba Dalam Mau optimalkan Ibadah di bulan Ramadan Karena Sesuai dengan Kiman Allah Ya 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 Nah Nah Kemudian Rangkaian-rangkaian Yang Bisa Membuat Harmonisasi Keluarga Pastinya Ya Yang Tidak Kita Temui Di Bulan-bulan Yang lain Yaitu Kebersamaan Dalam Makan Ya Ada Sahur Bersama Ada Buka puasa Bersama Ya kan Nah Itu Itu sesuatu Yang spesial Harus Bareng Makan Ya kan Nggak ada Yang Duluin Ya Karena Pasti Jam sahur Dan jam Berbuka Ada Waktu-waktu Tertentu Ya Kemudian Sholat Berjamaah Bersama Nah Ini Saudara-saudaraku Sekalian Di kondisi Sekarang Dimana Allah Berikan Wabah Wabah Untuk Orang-orang Kafir Ya Azab Tapi Ini Rahmat Sudah-sudaku Untuk Kita Dalam Konsumisi Lockdown Kita Bisa Mengoptimalkan Sholat Berjamaah Di rumah Tentu Kepala Keluarga Sebagai Imamnya Ya Mungkin Biasanya Kita Berpencar Ada Yang Sholat Di Masjid Ibu-ibunya Bersama Dengan Kaum Ibu Anaknya Dan Selepas Nah Sempatan Ini Luar Biasa Kita Syukuri Sholat Berjamaah Pun Bisa Kita Lakukan Bersama-sama Keluarga Sholat Terawih Atau Sholat-sholat Wajib Yang Lain Ya Kemudian Bersama-sama Mengikhtiarkan Menjauhi Perbuatan Maksiat Ya Apapun Apalagi Kalau Kondisi Teknologi Sekarang Ya HP Itu Menjadi Barang Yang Barang Yang Apa Di Bulan Ramadan Ya Mungkin Subhat Kali Ya Atau Apa Tergantung Respon Kita Dengan HP Tersebut Nah Ini Dua Hal Yang Harus Diantisipasi Pengalaman Pribadi Menjadi Satpam Dalam Penggunaan HP-HP Di Keluarga Kami Sendiri Agar Tidak Terganggu Disibukan Oleh Hal-hal Yang Tidak Bermanfaat Mungkin Tidak Haram Tapi Ketika Dilakukan Di Bulan Ramadhan Itu Mengurangi Manfaat Puasa Kita Nah Yang Kelima Atau Yang Terakhir Ya Kita Bisa Menyambung Silaturahmi Dengan Keluarga Yang Lain Nah Kondisi Sekarang Bagaimana Nah Tentu Dengan Cara Teknologi Ya Yang Sudah Saudara Saudaraku Lakukan Ya Saudaraku Tentu Lebih Paham Bagaimana Menyambung Silaturahmi Dengan Keluarga Lain Di Kondisi Sekarang Jadi Bisa Jadi Iftor Jamai Atau Buka puasa Bersama Tertutup Ya Dilarang Nah Ini Suatu Kebahagiaan Ya Tentu Tentu Bagi Umahat Kayaknya Karena Biasanya Bapak-bapaknya Sibuk Ya Iftor Jamai Dengan Dengan Relasinya Gitu Kan Jadi Ada Ada Satu Keluarga Yang Sulit Ya Berkumpul Ketika Iftor Jamai Karena Tadi Padatnya Agenda Iftor Jamai Di Relasi Kepala Keluarganya Dan Alhamdulillah Di kondisi Sekarang Ini Bisa Kita Optimalkan Dan Kita Bisa Say hello Dengan Keluarga Keluarga Yang Lain Dan Yang Penting Juga Berbuka Tidak Dengan Yang Haram Ya Yang Gak Boleh Rumpi Ataupun Yang Halal Pun Gak Boleh Berlebihan Ya Jadi Tidak Mengumpulkan Makanan Ketika Berbuka Ya Tidak Balas Dendam Lah Intinya Gitu Ya Agar Kesehatan Bisa Dijaga Oleh Seluruh Keluarga Ya Sehingga Optimalisasi Amal Ibadah Bisa Dilaksanakan Demikian Sudah-sudahku Semoga Bisa Diambil Manfaatnya Dan Allah Memimpin Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Terima kasih.